Intro Berita Dukacita menghampiri Ivan Gunawan Kemarin pukul 17.05 atau jam 5 lewat 5 sore Bambang Cahyo Gunawan, ayah Ivan Gunawan Menghembuskan nafas terakhir di sebuah rumah sakit di Jakarta Di usia 69 tahun Almarhum diduga menderita sakit jantung Kepergian almarhum mengejutkan semua orang Tiga hari lalu, almarhum sempat diperiksa ke rumah sakit Karena mengalami sakit Namun akhirnya pulang karena kondisinya semakin membaik Entah mengapa kemarin, almarhum tiba-tiba merasakan sakit yang sama Dan kembali di bawah ke rumah sakit Saat itu tak ada tanda-tanda Almarhum akan menghembuskan nafas terakhir Pasalnya setiba di rumah sakit Ia masih berjalan sendiri ke ruang dokter untuk cek Namun hanya beberapa saat setelah diperiksa Almarhum mengalami kejang-kejang Hingga akhirnya Menghembuskan nafas terakhir Dan cuma karena jantung, gert aja dia Jadi sebenarnya udah diperiksa jantungnya sehat, semuanya sehat Toto dia gert, dia sesek, dia bawa ke rumah sakit Dia masih turun dari mobil sendiri Kata mamah ya Dia masih jalan ke tempat tidur, ke dokter sendiri Masih naik ke tempat tidur sendiri Toto kejang tersilap Hari ini kami satu keluarga sedang berduka Dengan kepergian ayah saya Kemarin hari Sabtu papa ngeluh Kalau emahnya kayak naik gitu Terus udah gitu Karena bapak kan punya jantung Emahnya naik di bawah ke rumah sakit Tapi ternyata saat di rumah sakit Jantungnya gak kenapa-kenapa Nah tadi masih sakit lagi Terus mama suruh ke dokter Papa ntar dulu deh ntar dulu gitu Akhirnya sore-sore ke dokter sama papa Sampai di rumah sakit Lewat Kepergian ayah anda Ivan Gunawan Memang mengejutkan Tak ada yang menyangka Almarhum yang terlihat sehat mengidap penyakit Wendy Cagur dan Ruben Onsu yang akrab Dengan igun tak percaya Almarhum sudah tiada Ya saya juga sangat terkejut ya Karena tadi saya lagi ibadah kebetulan Baru mulai ibadah Terus saya dapat Ghosap bahwa Mas Gun, papanya Ivan, kakak saya itu meninggal Ini berita yang mengagetkan buat gue pribadi Sebagai rekan kerja Dan juga teman dari Ivan Gunawan Aku diterpon sama igun langsung Jadi pertama kali aku juga Kaget karena Sama mama papanya kan aku juga rajin Teleponan juga kan gitu Jadi deket Tadi sekitar pukul 10.30 Jenazah Almarhum dimakamkan Di TPU Kampung Kandang Jakarta Selatan Selamat jalan Semoga amal kasihmu Diterima Allah SWT Selamat menikmati